Ini aplikasi Easy Split Screen yang saya gunakan di hatunit Android mobil saya, yang sebelumnya tidak memiliki fitur split screen. Pada video sebelumnya, saya menggunakan aplikasi Split Screen Shortcut, dan juga itu berfungsi di hatunit Android Skeleton 8189. Perbedaan antara kedua aplikasi ini hanya pada setting floating button. Wallscreen Android hatunit memberikan kemudahan bagi pengendara untuk mendapatkan informasi, sekaligus mendapatkan fitur hiburan dengan menjalankan aplikasi secara bersamaan di hatunit Android. Bisa menjalankan fitur pemutar musik, ataupun YouTube, serta menonton film, sekaligus mendapatkan informasi dengan menjalankan aplikasi navigasi, akan membuat perjalanan kita baik jauh maupun dekat semakin menyenangkan. Halo sahabat YouTube, jumpa kembali di channel saya. Bagi saya, salah satu keunggulan dari hatunit dengan basis Android adalah fitur split screen, karena kita bisa menjalankan dua aplikasi secara bersamaan di hatunit Android. Jika pada video sebelumnya, saya menggunakan aplikasi Split Screen Shortcut, maka pada video kali ini, saya juga akan menggunakan aplikasi untuk menjalankan split screen pada hatunit Android, dengan aplikasi yang berbeda. Nah, nanti bisa dilihat bedanya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, serta komentar. Dan terus saksikan video saya ya. Ini hatunit Android mobil saya, skeleton 8189 dengan RAM 1GB, belum memiliki fitur split screen. Kita lihat sistemnya, disini ada about car, kita lihat menggunakan versi Androidnya, disini ada tulisan Android versi 9. Nah, kita langsung lihat aplikasi split screen shortcut, tapi saya akan jelasin secara ringkas gimana cara pakai aplikasi ini. Saya klik ikonnya, nah disini ada tulisan split screen, karena ini kan posisinya off, harus kita on-kan lagi. Kita buka setting pada head unitnya, oke disini kita on-kan, oke. Nah, ini kan ada floating button-nya. Kita tinggal tekan dan tahan sedikit, dia akan terbelah. Yang pengen kita pakai apa saja, kita tekan tanda menunya, kita pilih. Misalnya saya ambil Google Map, lalu saya panjangin ini. Kemudian saya tekan dan tahan sedikit floating button-nya, dia akan membelah lagi. Nah, kita pilih menu-nya dengan menekan tombol menu pada head unit Android-nya. Saya pilih YouTube. Nah, bisa menjalankan dua aplikasi secara bersamaan. Untuk aplikasi yang akan saya gunakan, itu akan saya download dahulu dari Google Play Store. Kalau cara nutupnya, bisa seperti ini. Klik aja split screen-nya, seperti itu, ini. Oke. Kita klik tanda menu pada head unit Android. Nah, seperti itu sahabat YouTube ya, kalau mau keluar dari fitur split screen. Sekarang, saya akan menggunakan aplikasi yang disebut dengan Easy Split Screen. Saya ketik di sini. Di sini ada tulisannya Easy Split Screen. Saya klik aja. Yang ini ya, yang atas ya. Yang ratingnya 3,8. Oke. Saya install. Sudah selesai. Saya klik open. Biasanya kita harus setting terlebih dahulu. Oke, kita ikutin aja. Seperti ini. Kita harus memberikan izin kepada Easy Split Screen ini di head unit Android. Kita klik aja ini. Oke. Kita kembali lagi. Kita mengaktifkan floating button-nya. Kita klik. Ada seperti kotak ini. Yang bagian paling atas. Kita klik. Kemudian kita pindahkan tombolnya ke arah kanan. Nah, ini sudah ada ini. Sama seperti split screen shortcut. Tetapi kalau split screen shortcut, gambarnya itu sama dengan. Ini berarti sudah bisa digunakan. Kita kembali ke menu. Sekarang kita coba. Saya pilih YouTube dahulu. Oke. Saya tahan dan tekan floating button untuk membelah layar. Kemudian kalau mau milih menu. Saya tekan menu lagi. Saya pilih Google Map misalnya. Saya pilih Google Map misalnya. Wah, bisa. Cara menggunakan Easy Split Screen kurang lebih sama seperti split screen shortcut. Agak lemot karena memang jaringan di sini lagi sedikit terganggu. Nah, tetapi ini mulai muncul petanya. Seperti itu sahabat YouTube. Nah, sekarang saya akan coba ulangin menggunakan Easy Split Screen. Ini gambarnya atau ikonnya. Saya klik. Kemudian, saya setting. Ini selalu kita on-kan. Kita kembali. Kemununya. Lalu, setting floating button-nya. Kita on-kan. Sudah muncul. Berarti sudah bisa kita gunakan. Kita pilih dulu aplikasi yang pengen kita pakai. Misalnya, saya pilih pemutar musik. Atau musik player. Agak sedikit lebih lambat jika dibandingkan menggunakan aplikasi split screen shortcut. Oke. Sudah muncul. Kemudian, saya tekan lagi. Dia membelah. Saya pilih lagi menu. Untuk mencari aplikasi. Untuk di sebelahnya. Saya pilih bus booster saja. Sudah muncul. Coba saya tes. Nyala. Nah, kalau pun pengen mengganti aplikasi yang lain. Kita tekan saja yang ini. Menu. Seperti ini. Nah, kita pilih. Sesuai selera kita. Soalnya map. Kita ganti map. Seperti itu. Sampai itu. Jika ingin keluar dari fitur split screen. Kita tekan saja yang ini. Yang split window pada head unit Android. Ada tanda kali ini kan. Kita klik saja. Berarti kita keluar dari fitur split screen. Kembali ke menu bawaan dari head unit Android. Aplikasi bus booster di fitur split screen. Aplikasi bus booster di fitur split screen. Menurut saya pribadi. Aplikasi split screen shortcut itu sedikit lebih ringan dibandingkan aplikasi easy split screen. Tetapi itu kembali kepada selera apabila sahabat YouTube ingin mencoba aplikasi-aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Tosy mind. Motivation will always sing. Terima kasih telah menonton.